Intro Guys, banyak cara menyalurkan jiwa seni ya. Tak harus jadi perupa, jadi tukang kue pun bisa kok. Apalagi kue memiliki aneka jenis. Ada tart, pie, sifon, dan masih banyak lagi. Kayak Ka Eva Christiani nih. Setelah setahun menempuh pendidikan baking di Jepang, Ka Eva pulang kampung ke Indonesia dan mendedikasikan dirinya pada French Tart. Bikin tart satu ini gak sembarangan ya guys. Ka Eva harus merancang konsep tartnya dalam bentuk sketsa gambar. Biar tahu isian dan topping apa aja harus dipadukan. Tahu gak sih apa yang membedakan tart lain dengan tart Perancis? Yaitu dari penggunaan bahan adonan. Di sini kita bisa lihat bahan yang cukup familiar. Seperti tepung terigu, butter, margarin, icing sugar, dan telur. Nah, khusus tart Perancis selalu menggunakan bahan tepung almond dengan proporsi 50%. Kalau bicara mengenai filling dan topping, Ka Eva memilih untuk memanfaatkan buah segar. Seperti pisang, anggur, apel, strawberry, dan wortel. Topping ini akan dipadukan dengan vanila mousse, coklat mousse, lime cart, caramel, cheese cream, dan tanaman herb sebagai garnish. Dalam membuat tart Perancis ini, banyak banget teknik yang harus diterapkan guys. Misalnya aja, gimana caranya mengeluarkan rasa crunchy secara konsisten pada tart. Kalau dari yang kita bikin ini, itu patai sable itu lebih ke tekniknya yang berbeda. Membuat adonan antara tepung dan antara mentega itu seperti tekstur seperti sen, seperti pasir gitu. Jadi itu yang membuat hasil akhir tekstur dari patai sable ini menjadi lebih crunchy dibanding yang lain. Nah, sekarang KFA sedang mempraktikkan metode patai sable untuk membuat campuran adonan tepung terigu, butter, mentega, dan telur agar bisa menyerupai tepung almond, baik dari tekstur dan warna. Coba kalian perhatikan dengan seksama guys. Media yang digunakan untuk mengaduk adonan terbuat dari marmer. Hal ini bukan tanpa alasan ya. Marmer berfungsi untuk menjaga suhu adonan agar tetap stabil dan tidak mudah meleleh, karena ada unsur butter di dalamnya. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dengan baik dalam memperlakukan adonan tart ya guys. Adonan yang sudah jadi harus didinginkan di dalam freezer sebanyak dua kali. Pertama, saat adonan baru jadi. Tahu gak sih apa alasannya? Karena adonan ini mengandung gluten. Dalam pembuatan tart, kita tidak ingin glutannya mengembang dan memberi unsur elastis. Karena bila itu terjadi, adonan akan matang dengan tekstur mirip roti. Adonan yang sudah didiamkan selama dua jam, siap dicetak. Pastikan ukuran tart sudah sesuai. Karena bila terlalu tipis, dia akan hancur. Setelah itu, kembali kita masukkan ke freezer untuk dua kalinya. Ini dia alasannya. Yang kedua kali, kenapa harus masuk ke freezer lagi sebelum dipanggang itu? Karena ketika dipanggang, dia gak turun atau berubah bentuk. Adonan yang sudah beku, siap di oven dengan suhu 175 derajat celcius selama 15 menit ya guys. Setelah itu, kita keluarkan untuk kita hias. Kunci dari pembuatan French Tart adalah perfection. Semua sempurna. Kak Eva punya trik yang akan dibagikan pada kita nih. Bagaimana agar permukaan tart tampak indah? Kita bisa menggunakan tirisan penggorengan yang jarinya halus. Lalu menyurut pinggiran tart hingga rata. Setelah tart siap, langsung aja kita susun. Pertama, ada Banovi Tart alias Banovi Tart. Dengan isian karamel, coklat mousse, dan topping pisang yang dikaramelisasi bersama gula tabur. Setelah dilakukan pembakaran, pisang belum bisa langsung disusun ya guys. Harus didinginkan agar tidak lelah di atas tart. Sambil menunggu, kita akan menyusun carrot cake tart. Dengan isian maple syrup sponge cake, cream cheese yang telah melalui proses frosting, dan taburkan reman penari, serta coklat berbentuk irisan wortel, plus wortel kering. Wah, ini benar-benar seni membuat kue ya guys. Cantik banget jadinya. Kita beralih ke tart lainnya yuk. Ada fruit tart yang dipadu dengan isian vanilla mousse, dan topping strawberry, anggur, serta jeruk mandarin. Olesi glaze pada buah agar tampak mengkilat. Tahu gak sih guys, menambahkan buah segar sebagai campuran atau topping pada kue, dapat menambah kandungan gizi di dalamnya. Sebagai topping tadi cocok, hanya memang sebetulnya yang baik juga itu menggantikan gula lah. Sebetulnya kita menggunakan buah pada cake atau pada masakan kan sebetulnya supaya tidak terlalu banyak konsumsi gula. Demikian pula dengan flavornya. Daripada pakai flavor tambahan mau strawberry, kenapa gak pakai strawberry asli gitu. Pas banget guys. Waktunya kita move on pada tart dengan isian yang dibuat dari perasaan jeruk nipis asli, yaitu La Tarte Cary Key Lime, alias tart kotak rasa jeruk nipis. Tart ini cukup spesial, karena membutuhkan topping Italian meringue. Tahu gak sih, perbedaan Italian meringue dengan French meringue, French meringue harus melalui proses pembanggangan kurang lebih selama 3 jam sebelum dijadikan hiasan. Italian meringue bisa dibuat mendadak dan cukup dibakar langsung setelah dicetak. Wah, semua varian tart udah jadi nih guys. What a beautiful French tart. Gak salah deh kalau kue-kue ini disebut bake of tart. Karena selain memperhatikan cita rasa, juga menggabungkan unsur seni untuk menciptakan bentuk yang estetik dan indah. Saking cantiknya tart-tart ini, jadi gak tegak memakannya ya guys. Tapi di sisi lain udah ngelir juga. Ayo deh kita coba. Hmm, sesempurna proses pembuatannya, rasanya pun begitu nikmat. Remaan tartnya renyah, dengan rasa yang imbang, isiannya manis dan lembut, ditambah rasa segar dari buah di atasnya. Kalau gak ingin sama timbangan, jadi pengen nambah lagi, dan lagi nih. Sub indo by broth3rmax